Intro Beredar di media sosial, surat edaran dari Wali Kota Kupang mengenai pemberitahuan larangan sholat jumat dan sholat berjamaah. Akun Facebook Lebah Takiyah membagikan informasi ini pada 11 Februari 2021. Ia mengunggah tangkapan layar cuitan akun Twitter at Gelorako. Benarkah Wali Kota Kupang melarang sholat berjamaah? Dari hasil penusuran tim cek fakta medkom.id, faktanya, informasi yang disampaikan dalam unggahan tersebut tidak utuh. Dilansir dari hops.id, dalam surat yang beredar, larangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam masa PPKM untuk mengendalikan dan meminimalisasi penularan COVID-19 di Kota Kupang. Surat edaran ini pun sudah sesuai dengan imbawan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari antara, Wakil Wali Kota Kupang juga turut memberikan klarifikasi soal imbawan tersebut. Pemerintah Kota Kupang ternyata mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama PPKM tahap ketiga. Dengan syarat, wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 selama kegiatan berlangsung. Kesimpulannya, Klaim bahwa Wali Kota Kupang melarang syarat berjemaah adalah salah.